hai hai semuanya kembali lagi di bakul aira assalamualaikum hari ini bakul aira bikin cupcake simple yang buttercreamnya kemarin udah saya upload ya gampang banget bikin dan dan ini bisa banget untuk ide jualan dan saya juga kebetulan jualan cupcake kayak gini juga oke untuk tahap-tahap bikinnya seperti apa tetap setia di channel bakul aira ya dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like nya karena dukungan kalian tuh sangat berarti banget untuk channel YouTube bakul aira agak lebih berkembang lagi oke terima kasih still watching di bakul aira Hai untuk bahan-bahannya kita sediakan dua betir telur lalu 100 gram margarin atau bisa pakai mentega ataupun butter karena stok di rumah saya hanya ada margarin saya pakainya margarin palmia ya eh maksudnya margarin palmia yang royal lalu untuk terigunya 170 gram ini minyak sayurnya 20 mili untuk gula pasirnya 100 gram untuk bunga apa ini coklat bubuk coklat bubuknya 20 gram untuk baking powdery kita pakai 2 sendok teh untuk perisai vanilanya setengah sendok teh dan airnya 100 mili ya oke lanjut ke tahap berikutnya kita campur dua butir telur lalu gula pasir minyak sayur coklat bubuk lalu margarin terakhir air putihnya ya ini kita mixer sebentar cukup tercampur rata aja ya setelah semuanya tercampur rata kita masukin bahan keringnya ya teringu lalu setengah sendok teh vanili 2 sendok maaf maaf 2 sendok teh baking powder lalu kita mixer lagi ya sampai tercampur rata dengan speed yang rendah saja oke ini sudah tercampur rata ya ini hanya tercampur rata aja kita aduk sebentar biar bener tercampur jadi teksturnya seperti ini ya oke tahap selanjutnya ke proses pemanggangan selanjutnya untuk tahap pemanggangannya kita siapin dulu wadah cupcakenya ya ini wadah cupcakenya ini tingginya 4,5 cm dan lebarnya 4 cm ya 4 cm lah 4 cm ininya 4,5 cm oke kita masukin ke cupcakenya kalau untuk ngisi cup jangan sampai penuh ya untuk ngisi ini cukup sepertiganya saja tapi kalau misalnya mau lebih enak lagi bisa ditambahin cocok chip ya karena di rumah saya lagi habis cocok chipnya jadi ya seperti ini aja oke kira-kira isinya segini ya nanti kan dia akan ngembang oke segini aja ya oke selanjutnya kita oven ya ini jadinya 11 cup ya oke selanjutnya kita oven sebelumnya ovennya udah saya panasin dulu ya kita oven selama kurang lebih 25 menit tapi kita lihat kondisi oven masing-masing ya walaupun satu merek kadang suka beda ya di oven di suhu derajat 180 derajat oke oke kita oven ya tunggu sampai matang nanti kita pas 25 menit tusuk aja tes tusuk kalau misalnya pas kita tusuk masih agak basa berarti itu belum matang ya kita oven sebentar lagi aja oke oke sekarang kita tes ya dengan tusukan gigi kalau udah kayak gini berarti udah matang ya oke siap dihias dengan buttercreamnya tahap selanjutnya kita hiasin pakai buttercream ya untuk resep buttercreamnya sebelumnya kemarin udah saya upload ya udah saya bikin kemarin ini rasanya enak banget wangi banget coklatnya wangi banget coklatnya oke kita tunggu sampai dingin dulu ya baru kita hias pakai buttercream oke ini udah jadi ya kita lihat dalamnya dulu udah dingin tinggal nih hias tuh dalamnya enak banget nih wangi coklat banget enak banget oke sekarang kita hias pakai buttercream oke sekarang siap kita hias cupcakenya dengan buttercreamnya ini untuk resep buttercreamnya silahkan cek di box deskripsinya ada linknya tinggal diklik aja ya oke sekarang kita hias ya sesuai selera ya seperti ini saya oke yey alhamdulillah udah jadi ini cupcakenya cantik banget cantik banget ini saya kasih topping oreo dan marshmallow ya yang ada di rumah aja boleh pakai apapun boleh pakai parutan keju atau parutan coklat atau apapun ya oke pokoknya wajib coba wajib dibikin juga nih ide usaha juga bisa dijual lumayan dan pokoknya jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan like-nya jangan lupa biar nambah semangat juga saya bikin kuenya oke terima kasih dan sekali lagi mohon maaf banget kalau ada kata-kata saya yang salah atau ada suara yang belum lengkap dan belum sempurna insyaallah akan saya perbagi lagi terima kasih Assalamualaikum 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 Assalamualaikum